Assalamualaikum Sobat Design Kembali lagi di channel yang insya Allah akan membuat hidup kita lebih baik lagi Sobat, kali ini kita akan ngomongin seputaran rezeki nih Kamu tentu sudah tahu kan Kalau rezeki dan takdir adalah dua hal yang setiap garisnya Sudah ditetapkan oleh Allah Meskipun begitu, manusia tidak hanya berpangku tangan tanpa melakukan usaha atau amalan pembuka rezeki Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sebagai pembuka rezeki Nah, di sana mau sharing tentang tujuh amalan pembuka rezeki Pertama, takwa dan tawakal Takwa adalah terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Sedangkan, tawakal adalah menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya hanya kepada Allah Setiap Muslim harus senantiasa bertakwa dan bertawakal kepada Allah Karena pada dasarnya semua rezeki diberikan olehnya Allah telah menggaransi dalam Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3 Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, nisaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan Dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nisaya Allah akan mencukupkan keperluannya Kedua, memperbanyak istighfar dan taubat Istighfar dan bertawakal adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Dr. Ramadan Abdur Razak menjelaskan tentang perbedaan antara taubat dan istighfar Dia menjelaskan bahwa istighfar itu membuang dosa Sedangkan taubat itu menjadikan terbebas dari dosa Sheikh Ramadan mencontohkan dengan analogi baju putih yang berdebu dan kotor Apakah cukup dengan memberikan parfum dan menyetrikannya? Tentu tidak Kita tentunya akan mencucinya terlebih dahulu Sebagaimana mencuci baju dari debu dan dari kotoran Seperti itulah istighfar Kemudian memberikan wangian dan menyetrikannya Maka itulah taubat Ketiga, memperbanyak bersedekah Sobat, semakin kita banyak bersedekah Itu tidak akan membuat kita banyak kehilangan harta Justru, Allah akan semakin membuka pintu rezeki Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir, seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah Maha Luas Karunianya lagi maha mengetahui Keempat, mendirikan sholat duha Sholat duha merupakan amalan sunnah kesukaan Rasulullah Salah satu manfaat mendirikan sholat duha adalah sebagai amalan pebuka rezeki Hal ini dijelaskan melalui hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'ala Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda Hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku Yaitu sholat empat rokaat pada pagi hari Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu Kelima, berbakti kepada orang tua Amalan pebuka rezeki selanjutnya adalah dengan berbakti kepada orang tua Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'ala Yang artinya, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya Dia akan memperoleh keberuntungan yang besar Dan Allah akan menambah umurnya Kenam, memperbanyak bersyukur Sobat, anjuran untuk selalu bersyukur Dijelaskan melalui kalam Allah Dalam surat Ibrahim, ayat 7 Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya, jika kamu bersyukur Maka aku pasti akan tambah kenikmatan padamu Dan jika kamu mengikari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Ketujuh, menjalin silaturohim Amalan terakhir ini dijelaskan oleh salah satu riwayat Hadis riwayat Bukhori Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya Dan dipanjangkan umurnya Hendaklah ia bersilaturohim Demikian, yang dapat disanshar tentang tujuh amalan pembuka rezeki Semoga, pintu rezeki kita terbuka lebar dan barokah Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!